Intro Makanya saya bilang di rumah tangga saya ini Baiti Janati Rumah tangga itu saya kayak profil surga tapi surga versi light Surga versi minimnya pak Karena setiap istri saya yang menginginkan sesuatu ada Walaupun ada delay waktunya Istri saya kemarin pengen martabak Cering 15 menit kemudian ada martabak pak Bukan sulat bukan sihir itu Istri saya pengen seafood Cering ada 30 menit kemudian Bahkan istri saya pengen beli Gamis pak Hadir itu pak Datang Paket Wah biasa Kemarin beli si sesa COD pak Itu saya yang nerimanya Itu saya hampir jantungan pak Surga versi light Gak boleh ada marah ketika di rumah Bahagia Kalau papa pulang harus disambut seperti Sebagaimana guru TK Papa Selamat malam Dah makan belum sayang Mama Bahagia gak di rumah Tetangga aja yang aneh Kenapa itu katanya Aneh ya keluarga Si ustad katanya Iya aneh kan Gak pernah kedengeran marah pak Soalnya kita prinsip Kalau marah harus bisik-bisik Kamu yang salah Kamu yang salah Kuas Jadi gak kedengeran Jadi anak gak akan mencontoh yang buruk-buruk pak Anak itu belajar marah dari siapa Dari orang tuanya Makanya anak saya gak akan marah Bingung pak anak Anak juga saya bingung kalau marah gimana Itu bisik-bisik Dan di kamar Di kamar kita Saya Bodoh Enak jadinya apa Ketawa Happy aja Hidup ini udah Terlalu rumit pak Buat dibawa jadi makin rumit Udah bawa enjoy aja Allah menciptakan kita juga Buat banyak enjoynya Tapi banyak ibadahnya Dan semua hal itu jadi ibadah Makanya lihat Subhanakam Robana maholak Tahazabatila Subhanakafakinazabana Indah banget ini ungkapan Mahasuh cingkau ya Allah Gak ada yang sia-sia yang kau ciptain Semuanya enjoy Asik gitu Coba antum ngadepin begal Gak usah terlalu stres Ngadepin penceri Gak usah terlalu stres Coba ketika begal Mau ngambil motor Langsung bilang Ah santai Santai Kalau mau motor Bilang Ini motornya Ini kuncinya Ini SNK Sok aja Kasian ah Kalau ketahuan ngebegal Nanti ah di penjara Ini saya kasih baik-baik Itu pasti begalnya mikir pak Kenapa kamu mau begitu Kan harusnya ada perlawanan Dala A Saya mah pengen bahagia hidup saya Ini Kak A Mau mencuri motor saya juga Ya ini Sok Mau diambil Silahkan aja Itu pasti begalnya mikir Ya kalau enggak dibacok juga Pernah dengar kisah Malik Bindinar Bu Malik Bindinar Seorang ulama yang besar Di kota Basroh pada saat itu Rumahnya kepalingan Sama perampok Begitu perampoknya masuk rumah Perampoknya yang kaget Karena di rumahnya enggak ada apa-apa Kata Malik Bindinar Wah perampok Seandainya kau menginginkan sesuatu yang lebih berharga Dari apa yang ada di rumahku Silahkan kau ambil air wudhu Dan sholatlah bersamaku Perampok diajak sholat Kalau Bapak kabusan rumahnya Kemasukin perampok Kira-kira di apa-apa Bubuk itu Pak Woy Jangan Pukulin Pak sih Malik Bindinar Rumahnya kemasukan perampok Perampoknya diajak sholat Beres sholat apa kata perampoknya Woy Bolehkah aku Ijin tinggal di rumahmu Untuk belajar ilmu agama Kata Malik Bindinar Silahkan kau tinggal di rumahku Selama yang kau inginkan Dan belajarlah bersamaku Diajak nginep perampoknya Pak Sampai tobat Perampoknya pulang ke kampungnya Di kampungnya ditanya sama teman-teman perampoknya Bestinya Kata perampok yang lainnya Woy Fulan Apa yang sudah kau dapatkan selama merampok sekian hari Kata perampok ini Sesungguhnya aku mendatangi satu rumah Dan disana Aku mendapatkan seseorang Lalu Ternyata Dia terlebih dahulu Merampok hatiku Ini serius Kisah nyata Malik Bindinar Ya Bapak bisa milih gitu Kalau perampoknya ngerti Itu juga Ketika Bapak bilang Wah ya perampok Seandainya kau menginginkan sesuatu yang lebih berharga Daripada apa yang dirubahku Maka ambillah air wudhu Dan sholatlah bersamaku Kayaknya tetap dibacok Wah Karena ketingkatan keimanannya mungkin berbeda Nabi Muhammad Sallallahu wasallam Itu ngobrol sama semut Buat ngusir semut di meja Nabi itu ngobrol sama semut Wahai semut Jangan tinggal disini Silahkan pindah Ini mejaku Lalu semut itu berpindah Nanti ibu ketika di rumah Ada meja makan Meja makan atau dapur ibu ada semut Bilang gitu sama semut Wahai semut Jangan tinggal disini Nanti kamu celaka Segera pindah Dilihat sama Bapak Gendeng Kalau saya seneng ngobrol Sama kucing saya ngobrol Sok-so ngerti aja Pengen memahami gitu Bahwa ini ciptaan Allah Harus disayang Cicak Ibu pernah ngobrol sama cicak Ketika cicak memutuskan ekornya Apakah kita pernah nanya Kenapa harus putus Padahal bisa loh diobrolin baik-baik Cicak pak Zaman dulu Orang tua zaman dulu Ingin menanamkan tawhid Kepada anaknya Tentang cicak Gimana salah satunya Pakai lagu Cicak Cicak Di-din-din